Intro Pernikahan sepasang anjing bernama Jojo dan Luna di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara menuai kontroversi. Selain karena menggunakan adat Jawa, pernikahan juga dikelar dengan pemberkatan layaknya manusia. Ada pun pemilik dari dua anjing itu ialah Valentina Chandra atau Valen dan Indira Ratnasari atau Nena. Sementara sosok Indira Ratnasari pun merupakan seorang yang cukup dikenal di media sosial. Pasalnya akun Instagram Indira Ratnasari yakni Nena Goib diikuti lebih dari 280 ribu pengikut. Melalui akun Instagramnya, ia sempat menyebutkan bahwa dirinya tergabung menjadi staff khusus presiden. Ada pun postingan itu diunggah pada 14 Juni 2022 silam. Di dalam keterangannya, ia mengaku menjadi banas di staff khusus presiden. Ia pun mengaku bangga bisa berada di posisi tersebut meski harus melewati lika-liku perjalanan hidup. Sayangnya postingan tersebut telah hilang dari akun Instagramnya, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah ia masih bekerja menjadi staff khusus presiden. Sementara di akun Instagramnya, Indira Ratnasari sempat mengunggah momen pernikahan anjingnya. Dalam postingan itu, Indira Ratnasari menandai beberapa akun vendor yang membantu acara pernikahan anjing Jojo dan Luna. Namun selesai kasus tersebut viral, kini Indira Ratnasari langsung menghapus postingan yang berkaitan dengan pernikahan anjingnya. Ia dan Valen pun telah meminta maaf karena menggunakan ada Jawa dalam pernikahan Jojo dan Luna. Mereka menegaskan tidak ada maksud untuk melecehkan atau tidak menghargai budaya Jawa. Diketahui sebelumnya, video pernikahan anjing bernama Jojo dan Luna menuai banyak kejaman lantaran dianggap menghina budaya hingga agama. Selain itu, penikahan anjing tersebut juga menjadi sorotan karena menelan biaya hingga 200 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!